Oke, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat tracking otomatis di CapCut Pake AI-nya CapCut ya guys Nah, untuk contohnya kurang lebih kayak gini Kalian bisa lihat sendiri ini ke tracking dengan baik guys untuk objeknya Nah, dan ini otomatis ya guys Kalian gak perlu pake keyframe satu-satu gitu Dan ini otomatis cuman pake aplikasi CapCut yang ada di HP Dan nanti untuk tutorialnya gue bakalan share ke kalian Gimana caranya buat tracking objek di CapCut versi HP Sama CapCut yang ada di versi laptop Nah, langsung aja kita ke tutorialnya guys Oke, pertama-tama disini gue udah masuk ke CapCut versi laptopnya dulu ya Ini yang pertama kita bakalan tutorial versi yang laptopnya dulu Nah, disini gue udah masukin ini footage yang bakalan kita cobain Dan ini video gue yang tadi ya Nah, caranya pertama disini kalian biasanya kan ini kan biasanya kalian ke media dulu kayak gini kan Nah, kemudian disini ada audio, disini ada text Lalu kita ke bagian text aja Disini kita klik aja plus Nah, kayak gitu disini tinggal kita panjangin ke bagian belakang Dan kita potong di bagian yang depan ini Selanjutnya disini untuk fontnya Gue pake handson bolt ya Lalu disini gue bakalan ketik Kalian ketik aja sesuai apa yang kalian mau ya Disini gue sebagai contoh bakalan ketik aja mouse gitu ya Atau tikus ya Atau tikus Disini untuk warnanya Kalian bisa pilih aja warna-warnanya Kalian bisa sesuaiin size-nya Mau seberapa Mau segini kah Atau seberapa gitu ya Bisa Disini ada font size Caranya itu super easy banget Disini ada animation Disini ada tracking Disini ada text to speech Tapi disini kita pake yang namanya tracking ini Nah, disini ada known Disini ada motion track Kita klik motion track Disini ada direction Direction-nya boot aja Scale-nya kalian aktifin Distance-nya kalian aktifin Nah, disini kan ada kayak kota ini ya Disini ada kota Nah, kota ini kalian Pasin aja ke bagian subject Atau ke bagian objek Yang mau kalian tracking Nah, kita pasin aja ke bagian ini Tikusnya ini ya Nah, kayak gini Kemudian disini kita klik aja Disini kan di samping Samping kanan ini Samping kanan bawah Ada yang namanya start Kita klik aja dan kita tunggu Proses tracking-nya ini sampai selesai Dan Ya, ini gak lama sih Kalau Videonya itu gak Gak panjang Nah, disini kalian bisa lihat sendiri Ini udah Ketracking dengan baik Walaupun Terkadang agak-agak Error gitu ya Kayak ada agak-agak error Dan perlu diperbaiki Kayak Terkadang itu Ngeskill sendiri kayak gini Dan sebagainya Tapi ini masih aman ya Nah, selanjutnya Kalau di video yang tadi ya Itu ada yang namanya kayak Transisi gitu Nah, kalian bisa Bisa kasih aja Ini kan udah di tracking Kalian bisa aja ke Animation Lalu disini ada Flipping Gue bakalan atur ke Satu Dan ini bakalan Nganimasikan di sendiri gitu Nah, kalian bisa lihat sendiri Ini bagus banget Dan Kalian wajib coba Kalian klik Dan boom Nah, itu udah Udah Dikasih animasi Nah, kayak gitu Ada animasi masuknya Dan kalian bisa juga Kasih animasi keluarnya Disini ada In Ada out Disini kalian bisa Atur Animasi keluarnya Disini gue bakalan Pakai Flipping yang out Tapi disini Kita download dulu Karena gue belum download Nah, kayak gitu Disini gue bakalan Kasih ke Satu detik Kayak gini Dan Kita bisa lihat lagi Dan kayak gitu guys Jadinya Nah, ini bakalan hilang sendiri Nah, kayak gitu Nah, ini bagus banget sih Menurut gue ya Dan tinggal kalian nanti Export aja Oke, langsung aja Kita masuk ke Bagian yang kedua Yaitu tutorial Menggunakan Tracking Menggunakan CapCut yang ada Di handphone Let's go Oke, disini kita udah Masuk ke CapCut versi handphone Dan untuk CapCut versi handphone Ini sebenarnya Lebih gampang lagi ya Disini kan ada Banyak sekali tool ya Kalian udah familiar lah Dengan CapCut yang ada Di versi handphone ya Dan ini pasti ada Banyak penggunanya juga Dan untuk videonya Masih tetap sama Kita pake video yang sama Kayak gini Disini kita langsung aja Ke text Lalu kita klik Tambahkan text Icon A ini ya Lalu disini gue bakalan Masukin aja Tulisannya ya Tulisannya mouse gitu Selanjutnya Kalian bisa atur Size-nya Mau seberapa Mau besar Atau mau kecil Disini gue bakalan Pake kecil aja Kayak gini Dan gue tempetin disini Lalu disini Gue bakalan Ke gaya Untuk gayanya Kayaknya ini aja Udah Udah masuk Kemudian Iya kita ke gaya dulu ya Ke gaya dulu Kita ke gaya Lalu disini ada Yang warnanya Text ya Text ini Gue bakalan kasih Warnanya itu Kuning kayak yang tadi Kayak yang ada di Laptop tadi Dan karena ini Masih kepanjangan Ini bakalan gue Potong aja Kayak gini Nah kayak gitu Lanjut disini Kita bakalan Langsung aja Tracking ya Nah ini kan udah Kayak gini Nah dimana sih Letaknya tracking itu Disini kan gak ada bang Disini juga gak ada bang Ini trackingnya Dimana nih Nah disini tempatnya Kalian klik aja Ini kan ada Text mouse Nah Text mouse ini Kalian bisa scroll aja Ke bagian kanan Disini ada yang namanya Bukan tracking ya Kalau disini Disini namanya itu Pelacakan Ya namanya sama aja sih Sebenernya Tinggal kita Disini Ini ada Buletan Buletan ini kalian Tracking aja Ke bagian mouse nya Atau bagian tikus nya Atau ke bagian objek Yang mau kalian tracking ya Dan tinggal kita klik aja Mulai pelacakan Dan ini bakalan mulai Pelacakannya Secara otomatis Dan cepet banget Dan menurut gue ya Ini menurut pendapat gue aja Ini ya Pelacakan di Handphone itu Kayaknya itu Kayak lebih Lebih apa ya Lebih Lebih bagus aja gitu Kalian bisa lihat sendiri deh Nah Kalian bisa lihat sendiri Ini lebih Lebih bagus gitu Nah kayak gitu Lebih Lebih rapi gitu guys Nah Untuk caranya itu Caranya sama ya Kalau kalian mau Ngasih animasi masuk Sama Kalian Kalau kalian Mau ngasih animasi keluar Caranya kalian klik aja Text nya ini Dan disini kan ada Yang namanya Animation Animasi 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 Nah kita tunggu aja Loadingnya ya Karena Wifi nya agak Lemot dikit Dan disini ada Ada banyak sekali Animasi Nah kalian bisa Bisa Pilih aja Salah satu Mau yang Efek ketikan Atau Yang Apa gitu ya Lalu disini ada Keluar juga Keluarnya kalian juga Bisa Pilih Mau keluar yang mana Mau yang ini Atau yang ini Atau yang ini Dan ini Sebenernya sama aja ya Sama kayak yang tadi Sebenernya Dan ya Mungkin Kayak gitu Nah kalian bisa lihat sendiri Ini bakalan Jadinya kayak gini Nah kayak gitu Jadi kalau kalian mau Sebenernya ini berguna banget Buat kalian yang Kalau mau review barang Atau kalau kalian Mau nge-vlog Apa gitu Dan Melihat sesuatu Apa gitu Dan Nggak pengen Ribet ya Buat trackingnya Manual Pake keyframe Satu-satu Kalian bisa pake Auto trackingnya Ini Atau auto Pelacakannya Ini Karena ini Capcut sekarang itu Makin canggih AI-nya guys ya AI-nya gitu Nah dan nanti Gue bakalan Next video Gue bakalan Bahas AI-nya Capcut lagi Jadi Stay tune aja Nah gitu caranya guys Untuk Pelacakan Untuk Auto tracking Di Capcut Versi laptop Sama versi yang ada Di HP Nah gimana Gampang banget kan caranya So buat kalian Langsung aja Cobain Dan buat kalian Belum subscribe Bisa langsung aja Subscribe di bawah Dan buat kalian Mau request Untuk next tutorial Bisa langsung aja Komentar di bawah Guys